Ada kekhawatiran hasil imbang lawan transeh? Saya tidak pernah bahas secara imbang Dan saya pikir boleh anda lihat ketika saya memimpin di dalam rumah Tidak pernah rasanya imbang Dengan maksudnya tidak pernah saya menerapkan teman-teman itu Mensyukuri hasil imbang Karena imbang di dalam rumah apalagi kalah Itu adalah keburukan bagi saya Ada kadang mengatakan kayak ibaratnya istilah parkir pesawat Apa segala macam Itu berarti kan Yang memikirkan terlalu berat pihak lawan Bukan kita Nah kita ini maunya permainan terbuka Artinya beli serangan Nah itulah sebuah komitmen pesepak bola yang menjadi karakter di Samarinda Yang saya segera katakan Mereka keras, kita keras Mereka kejam, kita kejam Apalagi ini rumah kita Nah untuk itu apapun ceritanya Di penutup kompetisi di tuan rumah Saya mau tidak mau harus tekankan kepada anak-anak Jangan pernah pencuri masuk di dalam rumah Jangan lupa untuk mencuri masuk di dalam rumah